Oke guys, bertemu lagi bersama saya Riva Uchiha Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya memasang login peg wifi hotspot voucheran menjadi HTTPS Biasanya kalian hanya menggunakan HTTP seperti ini yang memiliki logo not secure Dan sekarang kita akan coba merubahnya menjadi login peg yang sudah secure ya HTTPS seperti ini contohnya misalkan seperti ini ya Jadi ada secure ya Nah biasanya kita untuk dapat merubah login peg menjadi secure Kita tidak bisa membuat sertifikat SSL nya ya Kita membutuhkan SSL sertifikat seperti ini Kita tidak bisa membuatnya secara sembarangan ataupun melalui mikrotik ya Lalu kita hidupkan HTTP dan jadi wah tidak secure Nah jadi pada persempatan kita kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana caranya membuat login peg HTTPS menjadi secure dan dengan sangat mudah Nah tanpa ribet seperti umumnya biasanya kita harus setting sertifikat SSL dan sebagainya ya Ya pokoknya cara ribet lah cara yang menurut saya agak kuno ya Jadi sekarang kita akan langsung aja Biar mempersingkat waktu kita langsung Buka aja ya Buka aja ya Gini langsung aja ini gak perlu kita setting setting bahkan gak perlu kalian membuka Winbox sekalipun ya Yang kalian butuhkan hanyalah VPN remote dari Minitik ya Setelah dapat VPN remote ini VPN remote yang kalian butuhkan tidak boleh yang free ya Yang free coba kita lihat di close di Nah ini kita coba klik VPN remote Ini ya otomatis masuk ke VPN remote Nah VPN remote Minitik itu sebenarnya gratis 3 hari ya Nah jika habis bisa order lagi bisa buat lagi Nah tapi Disini Kita tidak boleh menggunakan VPN yang gratisannya Kita harus order Jadi nanti setelah kita order minimal 10 ribu kita dapat 30 hari ya Kita coba kembali ke Minitik Disini status VPN saya lifetime ya Nah seumur hidup Oke Lanjut kita ke bagian alat Tadi alat Lalu login SSL Kenapa saya menyarankan untuk membeli minimal 10 ribu Terserah kalian mau beli 10 ribu 30 hari Atau 20 ribu 60 hari 30 ribu 90 hari Dan seterusnya ya Terserah Jadi harganya 10 ribu per 30 hari Cukup murah ya Lalu kenapa saya menyarankan untuk membeli VPN remote Bukan menggunakan yang versi gratisannya Karena disini Kita diharuskan untuk menggunakan VPN Minitik yang berdurasi di atas Yang masih berdurasi di atas 7 hari ya Kalau misalkan kita pakai yang gratisan jelas dong Katanya hanya 3 hari ya Jelas Berarti di bawah 7 hari Kita nggak bisa mengaktifkan fitur SSL ini Ataupun kita sudah berlangganan tapi durasinya sudah di bawah 7 hari Misalkan 6 hari atau 5 hari atau hampir habis Ya segera diperpanjang lah gitu Karena ini persyaratannya harus di atas 7 hari ya Oke Seperti janji saya tadi bilang Bahwa kita pasang login page SSL ke Mikrotik atau login page WV kita dengan sangat mudah Bahkan hanya tinggal 1 kali klik Oke Kita langsung aja Kita coba disini untuk membuktikan bahwa benar-benar saya kali klik Saya akan coba lihat disini Ini adalah server profil dari hotspot voucheran saya Kalian lihat disini Disini tidak ada SSL ya Lihat saya belum milik SSL Bahkan belum buat sertifikat SSL sama sekali Dan HTTPS nya pun masih belum di checklist ya Oke saya nggak utak-atik Mikrotik ya Sekarang kita lanjut saja Buka Minitik Ingat ada di bagian alat seperti ini Lalu ke login SSL Nah disini sudah tersedia berbagai nama SSL ya Ini namanya Ini login page nya Nanti kita pilih Seperti yang ada Opik Minitik.net Noah Minitik.net Cafe.minitik.net Dan sebagainya ya Jadi dengan begini Kita nggak perlu lagi beli subdomain Nggak perlu lagi beli domain ya Nggak perlu beli hosting dan sebagainya Yang menurut saya agak mahal ya Kalau misalnya kalian harus beli hosting atau domain Ya mendingan kayak ginilah Murah Nah gitu kita Fitur utamanya adalah Remote Mikrotik ya Jadi ini hanya fitur tambahan dari Mikrotik Cuman disayangkan ini Hanya untuk member Minitik ya Oke kita balik lagi Kita sebagai contoh Benar nggak sih Sebagai contoh ini Satu kali klik sudah terpasang Nggak perlu setting sana sini dan sebagainya Oke disini status HTTP saya masih not Use ya Not Use Oke Nggak apa-apa ada biarin bulan sebelum Ya berarti belum dipakai Ya berarti saya belum milih ya Nah ini adalah login HTTP Ini bawaan ya Ini dia bawaan Oke ini login IP Saya menggunakan IPnya satu Dan sebagainya Oke disini ada berbagai macam pilihan Saya sarankan pilih yang tanggal expirednya masih jauh ya Jelas dong Satu kali pakai ini bisa expired hingga tanggal 27 Agustus dan seterusnya Tergantung kita buatnya Oh iya untuk kalian pengen buat baru nih Misalkan nama kalian Misalkan Eh nanti aja deh Saya jelasin itu Kita jajal dulu benar nggak sih Satu kali klik bisa Oke gitu kan Oke kita coba jajal yang Noah Eh jangan deh CafeQ deh CafeQ.minitik.net Oke kita coba Sekali klik Klik Sudah kita coba tunggu Benar nggak Satu kali klik Sudah terpasang Nggak perlu repot Nggak perlu setting sana sini Dan sebagainya ya Oke loading Masih ya Lama ya Oke Berstatus success Nah disini berarti Sudah sukses Sudah berhasil Nah ini juga sudah berganti ya Login Oke Sudah Kita bisa tes Langsung aja klik Kita coba tes Sudah benar-benar Secure atau nggak Oke ini benar Oke ini benar ya Sudah secure ya Jadi nggak perlu setting Sana sini Nggak perlu setting Dan itu dan lain-lain Sebagainya Cara ribet Cara kuno gitu ya Mendingan Kayak gini ya Gampang Benar nggak ini Mikrotik saya Kita akan coba Lihat lagi di Mikrotik saya Ini mikrotik tadi Oke Kita lihat apakah Sudah benar-benar Ganti ya Oke Ini SSLnya sudah Otomatis terisi Dan ini sudah Otomatis ter checklist ya Dan DNS name Sudah otomatis Berganti Cafe ku dot minitik dot net Oke Oke ini masih Status lama Apa tadi Cafe ku ya Oke not secure Karena kita Ngeklik Nggak pakai HTTPS Test Ya secure Secure ya Sudah oke Dan benar-benar oke Nah kalau misalkan Kalian Pengen Banget nih Nggak pengen Banget User Membuka login HTTP Misalkan kayak gini Si user loginnya Pakai HTTP Not secure Sebenarnya Nggak ada masalah sih Jadi kan Otomatis nanti Browser Kalau misalkan Kalian sudah Mengaktifkan SSL Itu keuntungannya Ketika Voucher user Sudah habis Atau Wifi sudah habis Dia mengakses situs HTTPS Misalkan Test.com Dan sebagainya Nggak bisa Kalau misalkan Buat Youtube Google Dan Facebook Untuk HTTPS Tidak otomatis Dialihkan ke Login Atau muncul Peringatan Minta login Karena ya Nggak tahu Udah mereka Teknologi canggih Mungkin ya Jadi untuk Situs-situs lain HTTPS lain Dia akan minta Login Wifi Kalau misalkan Kita sudah Mengaktifkan HTTPS Kalau misalkan Kita belum Mengaktifkan HTTPS Minta login Hanya jika Kita mengakses Situs HTTPS Nah Situs HTTPS Untuk jaman sekarang Dalam 2022 Ini Hampir Sudah Tidak ada Yang menggunakan HTTPS Jadi Repot Repot Kalau misalkan Si user Tahu-tahu Nggak bisa Internetan Aku Nggak bisa Internetan Sebagainya Ataupun User baru Dia coba Login Wifi Konek Wifi Kita Nggak Muncul login Harus ketik login Manual Di browser Dan lain sebagainya Ribet Jadi Sebaiknya kita mengaktifkan HTTPS Nah Lalu Bagaimana Supaya Kita Pengen Nggak Pengen Ada Yusra Satupun Yang Masih Mengakses HTTPS Kita Sebenarnya Nggak ada Masalah Tetap Bisa Kita Pengennya Semuanya Pakai HTTPS Seperti ini Misalkan Saya klik Ini Maka Sudah Otomatis Pindah HTTPS Kalian Hanya Perlu Cari Di Google Itu Script Paksa Javascript Meredirect HTTP Ke HTTPS Itu ada Jadi Login Pack Kalian Pasang Scriptnya Di Login Pack Kalian Itu Terserah Jadi Tapi Saya Disini Tidak Bahas Itu Mungkin Lain Waktu Kalau Misalkan Kalian Pengen Caranya Atau Scriptnya Supaya Login WP Kalian Hanya Bisa Diakses HTTPS Mungkin Lain Waktu Tinggal Komen Kalau Kalian Pengen Kali Ini Dampas Itu Karena Disini Bagaimana Caranya Memasang HTTPS Atau Secure HTTPS Ke Login WP Kita Oke Ini Sudah Berhasil Ya Intinya Disini Sudah Berhasil Lalu Bagaimana Kalau Misalkan Kita Pengen Ganti Ganti Misalkan Jangan Cafe Kuku Dot Minitik Dot Net Kita Pengen Yang Opik Opik Minitik Dot Net Tinggal Sama Aja Tinggal Klik Aja Gitu Gak Perlu Rubah Settingan Mikrotik Gak Perlu Rubah Sana Sini Ya Tinggal Klik Tunggu Loadingnya Sampai Selesai Dan Bertuliskan Success Kalau Misalkan Tidak Tergantung Tergantung Keterangannya Apa Bisa Jadi Sudah Expired Dan Sebagainya Intinya Sudah Success Berarti Sudah Berhasil Terpasang Nah Ini Sudah Masuk Sebagai Contoh Disini Kita Coba Cek Sudah Tidak Bukan Cafeku Minitik Dot Net Tapi Sudah Ganti Opic Dot Minitik Dot Net Nah Ini Sudah Berganti Jadi Tidak Perlu Kita Setting Winbox Sudah Berganti Opic Dot Minitik Dot Net Simple Jadi Hanya Tinggal Sekali Klik Oke Nah Sekarang Bagaimana Kalau Misalkan Kita Pengen Sesuai Nama Kita Disini Misalkan Tidak Ada Namanya Saya Disini Namanya Rifai Ya Hotspot Saya Misalkan Zaranet Zaranet Disini Saya Sudah Nyoba Sudah Ada Disini Rifai Belum Ada Misalkan Seandainya Hotspot Saya Namanya Rifai Kita Coba Disini Buat Kita Bisa Buat Baru Disini Rifai Gini Jadi Rifai Enggak Pakai Di Belakang Enggak Pakai Titik Dot Minitik Dot Net Ataupun Dot Com Dan Sebagain Jadi Hanya Tulis Nama Kalian Disini Keterangannya Nama Ya Perlu Isi Nama Sudah Klik OK Kayak Gitu Aja Lalu Statusnya Terlalu Nah Disini Sudah Jadi Nama Rifai Disini Loginnya Jadi Rifai Dot Minitik Dot Net Dan Statusnya Masih Waiting Ya Oke Waiting Berarti Masih Menunggu Ya Untuk Perkiraan Lama Menunggu Hingga Dia Memproses Dan Jadi Siap Pakai Kira-kira Hingga 2 jam Ya Jadi Kita Enggak Bahas Intinya Sama Nanti Ketika Sudah Use SSL Tinggal Klik Aja Sekarang Masih Waiting Jadi Saya Enggak Mungkin Nunggu 2 jam Daru Kita Review Lagi Intinya Gitu Aja Simple Jadi Kalau Kalian Buat Baru Silahkan Ada Di Kolom Ini Tinggal Isi Nama Lalu Klik OK Lalu Tunggu Hingga Statusnya Dapat Digunakan SSL Atau Berwarna Hijau Terus Apa Lagi Ya Udah Itu Aja Jadi Simple Bener Bener Simple Hanya Klik Sudah Jadi Enggak Pakai Ribet Enggak Pakai Rumit Enggak Pakai Setting Mikrotik Oke Itu Aja Karena Mungkin Sudah Panjang Juga Pembahasannya Ingat Ini Fitur Yang Difokus Untuk Member Minitik Atau User Minitik VPN Dan Berdurasi Masih Di atas 7 hari Jadi Kalau VPN Berdurasi Di bawah 7 hari Silahkan Berpanjang Ada Nomor WA Kita Lihat Disini Ada Nomor WA Oke Disini Mana Oke Ini Dia Status Saya Masih Lifetime Nah Ini Dia Untuk Order Silahkan Klik Atau Hubungi Nomor Ini Ya Gitu Aja Penjelasannya Ini Sudah Terlalu Panjang Mudah Mudahan Video Ini Mudah Dimengerti Dan Mudah Dipahami Jika Ada Kesalahan Kata Saya Minta Maaf Jika Ada Yang Kurang Dimengerti Silahkan Tinggalkan Comment Di Bawah Video Gitu Aja Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Terima Terima kasih.